Bahwa setiap luka yang terbuka itu wajib ditutup ya teman-teman ya Kita tidak lagi merawat luka itu secara terbuka Kenapa? Karena ada beberapa kerugian yang muncul Pertama, luka yang terbuka itu akan menjadikan luka itu mengalami dehidrasi atau kekeringan Yang akibatnya malah memperlambat penyembuhan luka serta hasilnya nanti lebih jelek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Sahabat Pediscare Malang berjumpa lagi dengan saya ya CEO dan founder dari Pediscare Malang Ahmad Dasim Ibi Sono Nah kali ini kita akan membahas nih Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Pediscare Malang sekalian di Youtube channel Pediscare Nah kita senang sekali nih mendapatkan banyak respon ya Ternyata video yang sudah di upload oleh tim Youtube Pediscare Malang ini Ini sepertinya sangat sesuai dengan berbagai macam kesulitan yang dijumpai oleh rekan-rekan sekalian Oke, kita akan coba identifikasi nih beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Dan kita akan diskusikan bersama supaya teman-teman semua mendapatkan solusi dari kesulitan yang dijumpai So, stay tuned So, kita langsung ke pertanyaan pertama Ini ada rekan kita Sofia Hoyrida Pertanyaannya adalah Ayah saya warna luka kuning, kering Begitu ya Kemarin itu masih merah Sekarang sudah menguning dan kering Nah ini aku harus bagaimana nih Apakah luka yang sudah berwarna kuning itu harus diperban juga atau enggak Oke Sahabat kita Sofia Hoyrida Oke ya Pertama yang ingin saya sampaikan disini adalah Bahwa setiap luka yang terbuka itu wajib ditutup ya teman-teman ya Kita tidak lagi merawat luka itu secara terbuka Kenapa? Karena ada beberapa kerugian yang muncul Pertama Luka yang terbuka itu akan menjadikan luka itu mengalami dehidrasi atau kekeringan Yang akibatnya malah memperlambat penyembuhan luka serta hasilnya nanti lebih jelek Itu yang pertama Yang kedua Kalau luka dibiarkan terbuka dan enggak diperban itu malah resiko infeksi Nah gitu ya Jadi kuman bakteri yang ada di lingkungan Itu malah beresiko nanti hingga diluka Yang akhirnya malah menimbulkan infeksi pada luka Gitu ya teman-teman ya Jadi untuk pertanyaan yang ini Apakah harus diperban? Jawabannya ya Harus ditutup dan diperban Oke ya Nah sekarang Yang menarik dari kasus ini adalah Lukanya kemarin merah Sekarang kuning dan kering Nah ini penting teman-teman Kenapa? Karena warna dasar luka yang sehat itu justru yang berwarna merah Nah luka yang ditemui oleh teman kita Mbak Hoi Rida ini Malah lukanya kuning dan kering Nah ini menimbulkan pertanyaan ya Apakah terjadi infeksi atau timbul jaringan mati diatasnya Yang disebutkan beliau itu berwarna kuning Nah teman-teman perlu melihat nih Sekarang kalau ketemu luka yang warna dasar kuning Bisa membuka video Youtube Pediscare ya Di sebelah sini linknya Di situ ada link cara merawat luka dengan warna dasar kuning Nah itu yang harus dipastikan Sehingga kita jangan sampai salah sangka Tidak semua yang kering itu bagus Kita lihat karakteristik jaringan dan warnanya Begitu ya Oke saya rasa itu yang bisa kita berikan ya Untuk rekan kita Mbak Sofia Hoi Rida Nah kalau ingin informasi lebih lanjut Bisa WA ya ke tim Pediscare Malang Nomornya bisa dilihat di bawah sini Untuk konsultasi lebih berkelanjutan Oke Nah berikutnya ada lagi nih teman-teman Dari lekan kita Bimita Ivarizaholic Oke Min saya ingin bertanya Mengenai wound infection continue Nah karena persis sekali dengan kasus Ayah saya 3 bulan pos amputasi jari kaki Oke Lukanya meluas Sampai ke telapak kaki Seperti ada perbaikan Tapi juga ada perburukan ya Lukanya terbuka sudah merah Tapi infeksinya masih ada Dan kemungkinan menyebar Nah mohon bantuannya ya Apakah ada yang salah dengan perawatan luka kami Mohon bantuan Nomor WA nya apa ada Oke bisa kembali di cek ya Nanti nomor WA dari Tim admin Pediscare Malang disini Oke yang bisa saya sampaikan dulu ya Untuk pertanyaan rekan kita Mbak Bimita Ivarizah Karena kita belum lihat kondisi lukanya ya Jadi kita Tidak bisa memberikan advice secara spesifik nih Nah cuman kalau dari ceritanya ini Luka yang meluas Nah luka meluas Itu ada beberapa kemungkinan sebab Ya Yang paling sering memang infeksinya itu menyebar Teman-teman ya Sehingga kita harus lihat Ketika lukanya itu meluas Apakah diikuti dengan Tanda-tanda infeksi juga Seperti adanya eksudat purulen ya Munculnya bau Adanya edema gitu ya Yang menandakan kemungkinan perluasannya ini Karena proses infeksi Kalau benar karena infeksi Maka kita harus fokus pada Penanganan luka terinfeksi pada luka Ya Untuk itu bisa dilihat di video Youtube yang ini Ini membahas tentang penanganan infeksi pada luka Oke Penyebab yang lain adalah Bisa jadi karena kelembapan yang tidak adekuat Nah entah itu lukanya terlalu kering Atau terlalu basah Sehingga akhirnya penyembuhan tidak berjalan Maka Luka semakin membesar Dan kondisinya memburu Nah untuk kondisi ini Berarti teman-teman harus mengidentifikasi Yang terjadi pada luka ini Apakah tanda-tanda luka yang Terlalu basah Atau justru luka yang terlalu Kering Ya Luka yang terlalu basah Diindikasikan dengan Adanya edema Adanya maserasi Adanya granulasi yang berwarna pucat Dan rapuh Mudah rusak Nah itu ya contohnya Kalau luka itu Eksudatnya terlalu banyak Nah sehingga Solusinya ya kita harus lebih Tepat dalam memanage eksudat Kita gunakan absorbent Yang lebih bagus Frekuensi penggantian balutan Jika kita sesuaikan Seperti itu ya teman-teman ya Oke saya rasa itu ya Yang bisa kita berikan Jawaban untuk rekan kita Mbak Bimita Ivariza Oke Kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya Stay tuned Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.